Minggu kelima ini kita akan membahas topik Reservoir Simulasi yang satu dimensi dan satu fase. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali, kita tidak mau berangkat langsung ke hal yang kompleks gitu ya. Tapi kita ingin berangkat dulu dari hal yang simple. Yang kompleks adalah tiga dimensi, yang kompleks adalah tiga fase atau multifase, oil, water, gas, gitu ya. Yang kompleks adalah tiga dimensi, X, Y, Z, gitu ya. Tapi kita start simple, satu dimensi, 1D, dan 1F. Oke, kita masuk dulu dari fluid system, karena kita bicara tentang satu fase gitu ya. Oke, istilah single phase gitu ya, istilah satu fase itu bisa kita aplikasikan ke berbagai macam sistem. Gitu ya, bisa fase oil, bisa fase gas, atau bahkan bisa fase water, gitu ya. Yang penting fase itu ada di reservoir. Tapi umumnya kita tidak mau memisahkan oil dan water, kita gabung itu fase liquid, gitu ya. Nah, namun, in some cases gitu ya, it may also apply where two phases are present in the reservoir. Oke, jadi ya itu very possible gitu ya, lebih dari satu fase eksis di dalam reservoir. Fase liquid dan fase gas, gitu ya. This is normally the case where immobile water is present with oil or water with gas in the reservoir. Jadi, simplenya adalah immobile water itu adalah conat water saturation. Jadi, sisa-sisa water yang selalu menempel secara permanen di batuan. Oke, by regarding the immobile water as a fixed part of the pores, it can be accounted for by reducing porosity and modifying rock compressibility correspondingly. Artinya, kalau kita mau memandang conat water saturation itu, kita bisa memandangnya dengan seperti ini. Yaudah, kita turunkan saja porosity, kita turunkan porosity karena sudah termakan oleh, sudah terisi oleh conat water saturation dan juga compressibility-nya bisa kita ubah. Jadi, compressibility itu bukan compressibility pure dari batuan, tapi di dalamnya itu sudah ada include si water, gitu ya. Jadi, misalnya begini. Jadi, misalnya di sini saya punya batuan lah ya. Batuan, tapi saya tahu di situ ada conat water. Nah, saya tidak akan memandang batuan saja atau conat water saja. Tapi, saya akan memandang seolah-olah mereka adalah satu hal yang sama, gitu ya. Seolah-olah mereka satu hal yang sama, tapi dengan porositas dan compressibility yang berbeda. Itu trik-trik yang kita lakukan untuk simplifikasi secara matematikanya. Oke, kira-kira seperti itu. Normally, in one phase reservoir simulation, we will deal with one of the following fluid system. Oke, pasti sudah jelas ya, teman-teman. Di dalam reservoir simulation satu fase, kita akan menghandle gas, water, oil. Oke. Nah, kita bahas dulu dari one phase gas. Oke, salah satu properti yang paling penting untuk gas adalah density. Atau bahasa lainnya adalah specific gravity-nya yang paling gampang, gitu ya. Si rho-nya, densitas dari gas. Oke. Dan densitas dari gas itu bisa juga kita hitung dari rho-GS. Oke. Rho-nya dia, densitas dia di kondisi, apa namanya, standar. Oke. Dibagi dengan BG. Oke. The gas must be single phase in the reservoir. Oke. Gas pasti satu fasa, gitu ya. Di dalam reservoir. Which means that crossing of the dew point line is not permitted in order to avoid condensate fallout in the pores. Oke. Jadi, ketika kita berbicara tentang reservoir satu fase, reservoir simulation satu fase, kita harus sangat menghindari condensate fallout. Oke. Kondensasi di mana gas ketika tekanan turun akan mengalami kondensasi menjadi liquid. Ketika kondensasi terjadi, gitu ya, dan kita anggap reservoir simulation kita satu fase, maka kita tidak mampu melihat kehilangan gas. Oke. Kalau kondensasi, gas akan hilang. Gas hilang menjadi liquid. Tapi kalau reservoir simulation kita asumsi adalah satu fase, gas tidak akan menjadi liquid dan nantinya tidak matching. Oke. Hasilnya tidak akan matching dan salah simulasi kita, gitu. Jadi kalau memang kita mau, apa namanya, memakai kondensasi, kondensasi, kita harus pakai kompositional reservoir simulation. Harus komposisi, bukan satu fase atau black oil simulation. Oke. Jadi yang kita lakukan, yang kita bahas yang paling gampang adalah black oil simulation. Di mana kita seolah-olah tutup mata oil itu apa, pokoknya black box aja, gitu ya. Oil itu ya satu fasenya, seperti itu. Tapi kalau kompositional reservoir simulation, betul-betul oilnya akan ada komponen propana, butana, C5, C6, C7, semuanya kita simulasikan. Gasnya juga, ada gas CH4, gitu ya, ada gas metana, etana, propana, semuanya akan dimasukkan ke dalam simulasi. Jadi nanti yang akan kondensasi, yang akan mengalami kondensasi adalah propananya, atau butananya. Jadi butana dan propana akan hilang dari gas, dan yang tinggal di gas adalah metana dan etananya aja. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk reservoir simulasi satu fase, kita tidak mengizinkan terjadinya kondensasi. Ketika kita ada di reservoir kondensat, kan ada ya, kondensat reservoir ya, kita sebaiknya pakai komposisional. Oke, sekarang kita bahas waternya. One phase water, water yang satu fase gitu ya, which strictly speaking, means that the reservoir pressure is higher than the saturation pressure of the water, in case gas is dissolved in it, and has density described by ini. Oke, jadi gampangnya adalah, yaudah kita tidak mau terlalu mendetailkan bahwa di dalam water itu sebenarnya ada fase gas. Oke, jadi in reality, in reality gitu ya, di dalam kenyataannya, misalnya kita di sini punya satu fase, water. Oke, water. Pada kondisi kayak kita, teman-teman, pada kondisi, sekarang kondisi permukaan, pada kondisi permukaan, gas itu tidak bisa larut ke dalam water. Nggak bisa gas itu larut dalam water. Kenapa? Karena tekanan untuk mendissolve gas ini ke dalam water itu terlalu kecil. Jadi dia nggak bisa nge-push gas ke dalam water. Makanya akan ada pemisahan fase yang jelas, clear gitu ya. Artinya si water ini kosong, kosong dari gas. Dia pure satu fase. Tapi kita tahu di dalam kondisi reservoir, itu tekanannya sangat tinggi. Tekanan sangat tinggi, sehingga dia itu dissolve. Gas ini masuk ke dalam komponen water. Oke, gitu. Jadi ketika tekanannya di bawah bubble point, gitu ya, ketika tekanan atau di sini saya sebut saturation pressure atau bubble point pressure, maka gas akan nge-bubble, bubble, 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 dan akhirnya lama-lama keluar dari water. Nah, tapi ketika kita asumsikan reservoir simulasi satu fase, maka kita tutup mata. Kita anggap semua gas larut di dalam water dan dia jadinya satu fase. Ya, satu fase water saja gasnya itu larut. Ketika gas terlarut, dia menjadi fase air. Dianggapnya seperti itu, menjadi fase air. Tapi ketika sudah saturated atau mencapai bubble point pressure, maka ya gas ini baru akan keluar, gitu ya. Baru akan keluar dan dia menjadi bubble, bubble. Kalau kayak gini, kita nggak bisa menganggap gas dan water itu satu fase. Kita akan menganggap gas dan water adalah dua fase yang berbeda. Ada fase water, ada fase gas. Jadi kira-kira seperti itu. Supaya gampang dalam reservoir simulation, kita akan menganggap water itu tetap fase water. Nah, sama kurang lebih gitu juga untuk, apa namanya, untuk oil gitu ya. In order for the oil to be single phase in the reservoir, it must be under saturated, gitu ya. Atau tekanannya ada di atas bubble point pressure. Oke, jadi tekanannya di atas bubble point pressure sama seperti kasusnya di sini. Gitu ya, jadi si gasnya itu semuanya bukan nge-bubble, tapi larut di dalam fase oil. Itu yang terjadi, itu yang harus terjadi supaya kita bisa punya reservoir simulasi yang satu dimensi. Oke, nah. In the black oil model, oil density, ya ini, ini udah jelas ya. Oke, thus, for all three fluid systems, the one phase density may be expressed as ini. Overall gitu ya, untuk ketiga fluid system, gas, water, dan oil, itu sebenarnya bentuknya gini. Densitas adalah suatu konstanta dibagi dengan formation volume faktornya. Oke, which is the model we are going to use for the fluid description in the following single phase flow equation. Oke, jadi prinsip densitas yang seperti ini yang akan menjadi komponen dalam kalkulasi-kalkulasi reservoir simulation kita berikutnya. Selamat menikmati.